Pertama, persatuan panahan seluruh Indonesia Kota Tarekan saat ini terus melakukan inovasi di tengah pandemi COVID-19 agar cabang olahraga dan atletnya terus berjalan. Di kepengurusan yang baru saat ini, Perpani Kota Tarekan memiliki program khusus untuk setiap atlet yang ada di masing-masing klub dengan menerapkan 200 anak panah setiap harinya. Hal ini bertujuan untuk melihat scoring setiap atletnya, terutama saat proses latihan. Ketua Perpani Tarekan Adi Cahya menjelaskan, program saat ini hanya terfokus pada pengembangan kemampuan atlet. Untuk jangka panjang, Perpani menyiapkan kucing klinik dari beberapa bidang kepada seluruh atletnya. Saat ini terdata ada empat klub yang tergabung di Perpani Tarekan yang nantinya akan dilakukan pendataan sesuai dengan regulasi yang diberlakukan oleh organisasi. Jadi itu ada program latihan yang harus ditempuh setiap harinya. Salah satunya setiap hari mereka harus tembak 200 anak panah. Jadi kita juga tetap memakai protokol kesehatan, minimal memakai masker dan jaga jarak itu. Tui Muhammad melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.